Intro Penampakan seorang cewek yang asyik tidur saat rumah kebanjiran menjadi viral, bagaimana tidak ia menggunakan benda tidak terduga sebagai pengganti kasur. Momen ini dibagikan oleh akun TikTok at Dr. Mantau. Dalam video, terlihat pemandangan dari dalam rumah yang tergenang banjir. Kondisi dalam rumah itu menjadi sorotan setelah seorang cewek asyik tidur di atas genangan air. Cewek ini menjelaskan banjir telah membuat dirinya tidak memiliki tempat tidur. Pasalnya, semua tempat tidurnya sudah basah terkena air. Tak kehilangan akal, cewek ini tidur dengan menggunakan kolam renang plastik untuk anak-anak. Kolam renang plastik itu dijadikan kasur yang dilengkapi bantal dan guling. Cewek ini lantas asyik tiduran di dalam kolam renang plastik tersebut. Meski seisi rumahnya kebanjiran, namun ia tetap bisa tidur tanpa perlu pindah ke tempat lain. Pemandangan banjir itu sendiri begitu memilukan karena menganggu aktivitas warga. Namun, warganet banyak yang mengaku ingin tertawa karena melihat kreativitas cewek itu demi bisa tidur. Walau begitu, tak sedikit warganet yang memberikan dukungan kepada cewek itu dan berharap bencana banjir segera berakhir.